Halo Sobat Miners, jumpa lagi dengan Krispy Crypto di sini Oke, kali ini banyak ya bahasannya Ini gue bakal bikin secepat mungkin Gue bahasannya Jadi kalau misalnya Sobat-sobat Miners lihat nih Belakangan ini Bitcoin naik ya Jadi di sini gue udah Gue ada datanya Oke, seperti biasa gue dari Crypto Bubbles Di sini Bitcoin baru aja naik sekitar 10,8% Kalau misalnya Sobat Miners kalian lihat Ada juga Ethereum yang naik 17,5% Ya sedikit hijau-hijau dikit ya Tapi ini Weekend Oke, besok kita memasuki Weekend Ya jadi Gak tau juga sih Sobat Miners ya Karena belakangan ini kalau misalnya Weekend Kita selalu kayaknya dihadapin sama Masalah-masalah Tiba-tiba ada aja gitu kejutan dari Bitcoin Dan teman-teman Coin Crypto Karansi lainnya ya tiba-tiba turun Tapi setidaknya sedikit hijau Ya mungkin ini pertanda baik Tapi jangan kemakan sama Ya namanya hijau-hijau abis itu Langsung pada all in lah Atau langsung pada gila-gilaan Tetap harus hati-hati dan melakukan riset pribadi Oke, sekali lagi video ini bukan financial advice Jadi sekali lagi ini cuma pandangan gue Melihat coin, crypto dan juga Bitcoin Mengalami kenaikan yang cukup signifikan Nah tapi sebenarnya ada faktornya Sebenarnya dibalik kenaikannya sih Bitcoin dan teman-teman dan crypto currency lainnya nih Ada ya Jadi disini sih udah lumayan ya Gue catet gitu garis-garis besarnya Apa nih sebenarnya yang bikin kenaikan Dan apakah langkah selanjutnya Jadi setidaknya para crypto yang maniak nih ya Maksudnya yang udah pemerhati coin-coin crypto lainnya itu Merasa yakin bahwa Aneh-anehnya di dunia crypto itu sudah mulai Sudah berlalu Mungkin kita belum sampai ke bottom Maksudnya kita belum Bener-bener harga terendah daripada Bitcoin Dan juga teman-teman yang lainnya Mungkin belum Mungkin masih bisa lebih bawah ya Jadi Sedikit optimis Tapi jangan terlalu optimis ya Maksud mereka Tapi setidaknya yang aneh-aneh itu Udah gak ada Jadi maksudnya apa yang aneh-aneh Jadi maksudnya Maksudnya gini Jadi Kita kan tahu ya Memasuki awal tahun ini itu Kacau walau Ya maksudnya Sebenarnya sih udah mulai turun Jadi Sebenarnya itu kan Yang namanya nilai tertinggi di 2021 Dan lepas dari bulan September Kedepan ya September Udah mulai Oktober Terus abis itu tertinggi lagi di November Abis itu November 2021 ke atas Desember, Januari sampai sekarang kan turun terus Tapi penurunan paling signifikan Yang paling kejam gitu ya Yang kayak kita lihat itu kan terjadi waktu Kasus Luna UST Itu kan kasus paling parahnya Dan Luna UST kan koleks Hancur Dan Karena Penjualanan Bitcoin dia yang besar-besaran Jadi kan Nilainya Jatuh terus Nah Sebenarnya Sisi positifnya dari Nilai Bitcoin yang terus turun Adalah Banyak Perusahaan Yang kayak perusahaan Company-company Startup lah ya Yang baru-baru itu Dia sebenarnya itu memanfaatkan Crypto Crypto dan Bitcoin yang selalu naik itu Menjadikan mereka itu Apa Memberikan pinjaman Gitu loh Dengan harapan pinjamannya itu Nanti dibayarkan di masa depan Dengan nilai likuidasi yang tinggi Gitu loh Dengan Profit yang luar biasa Jadi dia bisa Bayar pinjaman itu Tapi pinjamannya dalam bentuk Bitcoin Nah perusahaan-perusahaan itu Itu udah mulai pada tutup Gitu loh Ya kita Gue list disini yang Belakangan ini aneh-aneh ya Luna UST Oke Biarpun itu belum benar-benar tutup Masih ada Luna klasiknya Masih dipump sama beberapa Oknum-oknum Tapi ya kita bisa bilang Luna UST udah Udah enggak lah Udah kurang diminati ya Selain untuk Trader-trader Yang memang Udah fokusnya di Nge-trading Koin-koin Jadi ini kalo misalnya trader nih Kalo gue Perhatiin Suka nih dia Koin-koin yang kecil-kecil Naik sedikit Jual gitu Turun Habis itu Naik lagi Turun beli Naik jual Ya pokoknya kalo misalnya trader yang udah handle Pasti Lebih jago lah Hal-hal gini Terus yang kedua Ada Celsius Ada 3 AC Company Ada juga Voyager ya Voyager udah menjelang kebangkrutan Jadi Kenapa nih Kok mereka tuh Bangkrut Maksudnya kok mereka udah mulai Tutup gitu ya Jadi kayak sebenernya Celsius dan 3 AC itu kan Sebuah perusahaan leverage ya Jadi dia itu Leverage itu apa Leverage itu tuh Yang kayak kita tuh Meminjam gitu loh Kayak kita kasih pinjaman Kripto Atau Bitcoin gitu Si perusahaannya ini kan dia Menyusun Apa namanya Mengelakuin investasi Dengan leverage Dengan hutang gitu loh Jadi dengan harapannya Hutangnya itu Akan dibayarkan di masa depan Dengan profit yang lebih besar Nah tapi kan Itu bagus Kalau misalnya Marketnya hijau Optimis ya Naik gitu Buran Tapi kalau misalnya Sekarang marketnya turun Nilai likuidasi mereka Pun semakin rendah gitu loh Jadi lama-lama pun Mereka Gak ada profit gitu loh Bahkan mungkin Malah minus Nah Mereka itu Disitu tuh Harus menyiapkan dana Untuk melakukan Pembayaran terhadap Hutang-hutang itu gitu Nah Kebetulan Semalam ya Kalau gak salah Gue liat beritanya Itu si Celsius itu Udah melakukan Pembayarannya itu udah selesai Udah komplit gitu Nah jadi dari situ tuh Mulai tuh Bitcoinnya mulai agak Nge-pump dikit ya Mulai naik gitu ya Tadi gue bilang naik 11% Nah Jadi maksudnya Dengan si Celsius ini sekarang mungkin Tutup gitu ya Dia pun belum tutup sih Dia belum tutup Tapi dengan Dia sudah selesai gitu Kasus Leverage dia Mulai ada yang namanya Sedikit cerah Nah Disini tuh Setelah itu tuh Yang mau gue sampaikan juga Adalah Kita jangan terlalu berharap Lebih dengan PAM ini gitu loh Ya Jadi Gue takut Gue sangat mengkhawatirkan ya Jadi kayak Gue takutnya banget Orang-orang kan Yang namanya juga Marketing investasi Ya kan Mulai Mulai aneh-aneh lagi Pasti kan Ngeliat ijo dikit Mungkin ijo nya tahan seminggu Nanti Mulai Marketing-marketingin Bikin main ngerik lagi Marketingin Investasi ini Investasi itu Trading ini Trading itu Padahal kan berbahaya Sebenernya Jadi Lebih baik kita tunggu Marketingnya sampai Bener-bener stabil Sampai bener-bener oke Udah matur Udah mature Udah aset Bagus Dia mungkin bakal naik terus Oke Begitu loh Jadi Mesti diperhatikan Nah terus Pelajarannya itu Yang paling penting adalah Kita jangan utang di dunia Investasi ini ya Kalau misalnya kalian mau menjadikan Mining itu sebagai Sampingan Sampingan aja gitu Sampingan dari pekerjaan utama kalian Yaudah Jangan utang Setidaknya pakailah Uang Uang yang memang Kalian tidak pakai gitu loh Uang dingin Jangan pakai uang Dapur Ya kan Jangan pakai uang yang memang Kalian sedang pakai Terus kalian kayak lihat Oh Yang kebutuhan nanti aja Kita Kita investasi dulu Kita trading dulu Atau kita bikin mining rig dulu Itu 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 salah Gitu loh Jadi Bijak gitu loh Maksud gue tuh bijak gitu loh Kalian tuh dalam Site-nya itu Jadi Kayak gue pun Gue Punya mining rig ini pun Ini tuh site gue Jadi Biarpun Tasarnya jatuh Banyak yang sumpahin Sampai Nol Banyak berita-berita yang kayak Bitcoin segera menuju Nol Pun gue oke Gue gak ada masalah Karena ini bukan Dari uang Dari uang yang memang Gue pakai Memang ini kan gue pakai dari Sampingan gue gitu loh Gue masih ada pekerjaan utama Dan itu gue Dan itu gue simpan gitu loh Pekerjaan utama Gue Gue gak meninggalkan pekerjaan gue Untuk mining Nah Jadi Nah abis itu Jangan lupa untuk melakukan riset Oke D-Y-O-R Do your own research Jadi Riset pribadi itu Paling penting Jangan tuh Apa-apa Ketuk pikirannya tuh Cuma sekedar Profitnya Kalau misalnya profitnya doang Sih kalau menurut gue Mendingan gak usah mulai Karena Profit sekarang Itu tipis banget Biarpun sekarang udah nge-pump Ijo ya Mendingan kalau buat Calon-calon sobat miners nih Ya Calon ya Kalau orang itu suka pengen kutip Calon miners ya Itu mendingan jangan mulai Kalau misalnya mulainya dari Cuma Lihatnya profitnya doang Riset lebih dalam Ethereum tuh apa Bitcoin tuh apa Riset lebih dalam Kalau misalnya kalian masih Masih kayak gak yakin Kalian bener-bener cuma mau profitnya Ya Itu mendingan kalian Jangan mulai dulu Gitu loh Ya Jadi Riset dulu Riset terus Ya Jadi jangan sembarangan lah Intinya Kalau misalnya Itu kan uang kalian juga Terus Jangan Kemakan sama bunga yang besar Jadi Kenapa juga tuh Kayak semacam melunak UST Atau 3AC nih Company-company Perusahaan-perusahaan ini tuh Kenapa mulai jatuh Karena mereka tuh menjanjikan Bunga besar gitu loh Jadi kalau misalnya kalian Staking coin kalian Staking bitcoin Staking Ethereum kalian Dia tuh janjiin Setiap tahun bisa 30% 20% Itu kan Besar ya Itu bahkan mungkin Melebihi bank gitu loh Jadi lebih baik Kalian tuh Bijak gitu loh Mungkin gak sih Segini gitu loh Kayak kalau misalnya Gue Gue sih gak ada Stake apa-apa Tapi Lebih baik Kalian lihat di Binance Nah di Binance itu tuh Suka ada tuh Staking tuh APY-nya berapa Berapa persen Pertahunnya Dan Yang masuk akal Hitungannya Kalau misalnya APY-nya gak masuk akal Mungkin kalian boleh Pikir-pikir dulu nih Masuk akal gak Nah Jadi video kali ini Gue lebih ke Mau kasih Kabarin aja Bahwa Mungkin Mungkin yang terburuk Sudah berlalu Untuk crypto Untuk bitcoin Tapi gak Tapi belum Belum tentu juga Bener-bener berlalu Harga Masih bisa Fluctoaktif Dalam Artian adalah Harganya sangat Cepat naik Dan sangat cepat turun Volatil sekali Jadi Hati-hati Untuk kalian nih Untuk kalian mau investasi Trading Bikin mining rig Hati-hati Selalu diukur Selalu dihitung-hitung dulu Apakah Sepadan Hasilnya Kerja keras kalian Sepadan Gue dengan membuat video ini Selama ini Adalah gue merasa Gue banyak belajar Jadi Ini itu Sangat sepadan Dengan apa yang Gue keluarkan Gitu loh Jadi paling sampai disini dulu Sobat Mainers Kalau kalian Suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalau kalian Suka sama video gue Yang ini juga Di like Thank you banget Yang udah nonton semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya Sobat Mainers Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya